hai oke halo guys jumpa lagi di channel piston fly di video kali ini kita akan unboxing nah jadi sesuai judul kita akan boxing dulu ya ini nggak usah berlama-lama lagi kita akan unboxing untuk intercom ya ya oke tada dan ini dia untuk intercomnya ah ini dia ya untuk intercomnya seperti ini untuk bentuknya dan samping kiri ya seperti ini ya oke dan ini dia untuk kegunaannya nah ya jadi oke jadi ini ya untuk keunggulan-keunggulan dari intercom Max2m2 Max2m2 ya jadi ini ya ini bisa terkonek ke headset bluetooth nah ini ya untuk pertama ke headset bluetooth jadi teman-teman kalau punya headset bluetooth headset bluetooth itu bisa terkoneksi ya terkoneksi karena ini udah ada kayak kayak apa namanya bluetooth ya bluetooth versi 5.0 kalau nggak salah ya pokoknya itulah jadi bisa terkoneksi ya contohnya seperti ini nah ini bisa terkoneksi ke sini jadi teman-teman bisa berbicara atau mengobrol atau kalau seandainya teman-teman punya headset bluetooth itu bisa dikoneksikan dengan ini ya jadi seperti itu terus kemudian grup intercom kita bisa membuat grup intercom sampai dengan enam enam ya enam seperti ini atau bisa juga beda ya kabarnya ini bisa beda intercom ini bisa kemana aja ya terus kemudian stereo music WD ini udah stereo udah mantep lah ya terus kemudian waterproof atau tahan air ya ini bisa hujan-hujanan di bawah hujan-hujanan terus kemudian ada FM radio ada kita bisa mendengarkan radio di jalan nah ini belum saya belum karena belum dicoba jadi belum tahu ya biasanya kalau di jalan itu sinyalnya hilang-hilangan jadi seperti kalau kita nyetel radio ya terus kemudian koneks two-way radio atau kalau ini bisa terkonek ke HT ke walkie-talkie atau yang biasa di pegang sama security gitu ya biasanya ya ini bisa terkonek ya kalau 86 atau yang lainnya gitu ya pokoknya ini terus kemudian 1000 meter ini bisa terkoneksi sampai dengan 1000 meter atau satu kilo wih mantap terus kemudian bisa terkoneksi kedua HP nah ini ya terus kemudian ini voice prom atau perintah suara seperti Jarvis mungkin kalau nggak salah ya terus kemudian playback control atau semacam kayak kita bisa mengganti lagu kalau lagi mendengarkan musik ya itu bisa kita bisa mengganti lagu next atau preview atau kita bisa menjeda mempaus gitu ya atau melanjutkan untuk musik terus kemudian inti ini anti bising anti noise ya jadi si ini mempunyai apa namanya mempunyai keunggulan yang mempunyai keunggulan yaitu anti noise jadi ketika kita di jalan ya itu ketika kita berbicara itu enggak terlalu bising gitu ya jadi ini udah ada sistemnya gitu jadi bagus gitu ya nah ini kita buka aja aku ini masih di segel pakai selesi Oke tak jadi seperti ini wih Oke kita singkirkan dulu di dalamnya itu ada ini buku-buku pedoman buku-buku pedoman ini nggak ada bahasa Indonesia guys ya adanya bahasa Mandarin bahasa Inggris seperti itu nggak ada bahasa Indonesia terus ini juga sama ya ya pokoknya seperti itu nah terus kemudian ini udah bracket kita dapat bracket untuk bracketnya ada yang versi ini jepit ya dan ya seperti ini ini saya juga belum pernah masang ya Oh ini untuk ke intercomnya jadi kita pasang kayak gini nih Oh bisa jepit bisa juga di baut gitu guys ya tuh jadi seperti ini dapatnya ya yang udah tahu pokoknya intinya seperti ini dapat bracketnya ya terus kemudian ini kabel charger ya charger ya charger nya seperti ini ya terus kemudian kita coba lihat guys waduh dapat kunci L kunci L nya itu untuk ini pastinya ya nah ini ini yang perlu kita ituin Hai ada yang ketemu set ini speaker nya ini speaker nya seperti ini Hai tunggu bisa lihat ya ini kayaknya bagus nih untuk speaker nya ya modelnya seperti ini untuk build quality nya kayaknya mantap ini oh ini bisa dicopot karena kita dapat dua guys ini untuk helm full face ini jadi tinggal di taruh di moncongnya ya ini untuk full face dan ini untuk helm half face ini bisa dicopot tuh nah dan bisa diganti dengan menggunakan ini ya jadi seperti itu terus kemudian Hai ini dapat busa busa Oh ini busa untuk menempelkan ya menempelkan si ini kan kreket gitu ya ini jadi kita tempelin di helm gitu guys ya terus untuk itu terus kemudian Hai ini yang ini yang ini untuk yang mic mic-nya mic untuk mic apa namanya full face ya helm full face jadi seperti ini dengan kita tempelin ini kita tempelin dulu nah setelah ditempel baru ininya ditempelin gitu nah gitu ya pokoknya intinya seperti itu Nanti di video selanjutnya kita akan pasang ya kita akan belajar pasang untuk intercom ini nah ini dia wut-wut-wut-wut-wut-wut nah bentuknya seperti ini klotok saja lah strot strot wih di mantap nah ini ya penampakannya seperti ini ini enggak ada petunjuknya ya tuk ke speaker ya speakernya kita taruh sini Hai itu enggak Oh betul ya ke sini jadi ini yang untuk ngecasnya sebelah sini jadi ini untuk speaker ya dan mic-nya ini kan menuju ke sini dan ini untuk ngecas charger nah kalau nggak salah ini untuk kalau on off nya nih ya kita coba oke ya betul ternyata untuk on off guys nah ini nyala ya jadi eh demikian ya untuk review untuk unboxing pada kesempatan kali ini yaitu intercom max2 max2 m2 ya di video selanjutnya kita akan pasang kita akan coba pasang ke helmnya ya kita akan belajar gitu guys oke jadi demikian untuk video kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya oke terima kasih